Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Arya Solusindo Di kesempatan ini saya menghadirkan lagi Toyota Land Cruiser Tapi yang seperti kita lihat, ini adalah Yang jelas Toyota Land Cruiser Diesel Tapi dari tampak wajah Ini pasti banyak yang menduga Kalau ini adalah tahun-tahun tinggi ya 2018, mungkin tahun 2019 Tapi ini tidak, ini adalah faceliftnya Dari tahun 2014 Aslinya ini adalah unit dari Unit pembuatan tahun 2014 Nah, satu sisi Yang memudahkan dari Land Cruiser ini adalah Mengubah faceliftnya Dari tahun 2008 pun diubah Sampai wajah seperti ini juga masih bisa Karena sasis yang dimiliki Land Cruiser itu Tidak berubah seperti LX570 Makanya ini adalah wajah baru Mungkin tampilan semuanya tampilan baru Sampai kap-kap mesin juga bisa diganti Kalau mau-mau ya Ini adalah, jadi ada satu Inilah yang bikin menarik dari Land Cruiser Mobilnya tidak mudah Berubah bentuk secara keseluruhan Jadi pembeli tahun Land Cruiser lama pun Tidak begitu, apa ya Begitu mindar ya Kalau ketemu dengan pemilik Land Cruiser yang Model-model terbaru Ya kalau memang dia memang senang Ya tinggal mengganti saja Wajahnya ke wajah seperti ini Tapi kalau tidak senang Land Cruiser tidak masalah dengan bentuk bodinya Karena itu adalah mobil yang sangat dikenal dengan legendnya Prestisnya dari Land Cruiser juga begitu dapat ya Percinta Land Cruiser di Indonesia sangat banyak Jadi sudah hal yang wajah Kalau Land Cruiser ini tidak mudah menyusut harganya Nah ini sudah saya perlihatkan semua bentuk tampilan depan yang saat ini Padahal aslinya bukan seperti ini Ini lah tahun 2014 Jadi kalau Anda tertarik dengan model-model 2018 Tapi dengan budget di bawah anggarannya mungkin Ya cukup beli mobil ini 2014 Tapi rasa wajah baru Atau emang all new nya Ini kondisi mobil sangat mulus Sangat-sangat terawat Sangat terawat Ini Anda bisa lihat sendiri Kalau kilauan catnya masih serba ursinil Ini masih sangat pintong ya Masih begitu menarik Dari list titanium nya juga masih begitu oke Semuanya Serta full step nya juga tidak ada senggolan Ataupun lecet sama sekali Ini di bagian Di bagian kanan mobil Tempatnya di pintu belakang Untuk belakangnya dia menggunakan varian yang digunakan oleh Lexus Jadi ini orang juga mempunyai nilai selera yang lumayan oke Makanya perpaduannya juga pas Karena mungkin kalau belakang yang digunakan Lexus itu ada warna-warna smoke Dia tidak menggunakan jenis belakang yang digunakan Land Cruiser di tahun 2018 ke atas Untuk urusan bodi ini sangat mencelong Padahal ini belum dipoles masih apa adanya seperti yang didapatkan Jadi sudah dipasarkan Karena kondisinya masih sangat oke Masih serba mulus Ini dia menggunakan spoiler nya juga Dan ada Roe Frag Untuk Lexus semua tadi tahun berapa pun banyak menggunakan Roe Frag pastinya Untuk lampunya juga masih sangat oke Lampu belakang bagian kanan Stainless titanium nya juga masih begitu Kilauannya masih sangat terlihat Jadi bodinya tetap sama Seperti tampilan 2018 F8R Dari lampu belakang sebelah kiri semua masih sangat oke Nah sekarang saya memperlihatkan kondisi di bagian kiri mobil Untuk bodinya Semuanya masih sangat begitu rapat Masih begitu terlihat oke Untuk dari segelas bodinya tidak ada goresan sama sekali Ataupun lecet-lecet halus Jika tidak ada Ini mobil sangat-sangat terawat Pastinya dari segi bodinya Untuk bannya juga masih sangat oke Ini bodi di bagian kiri Semuanya masih sangat oke Sangat-sangat Aduh gimana ya dibayangkan Yang mobil bekas masih rasa seperti ini Sangat-sangat layak Untuk dimiliki Jadi kalau saran saya Untuk menghemat dana daripada meluarkan 2M Lebih baik mengeluarkan uang 1,5 miliar Mendapatkan bentuk yang sama Tapi Tapi pada kenyataannya inilah tetap 2014 Tapi tidak ada salahnya Karena Kembali ke selera lagi Anda lebih senang dengan model yang sekarang Atau model yang lama Seperti 2014 ke bawah Belaknya juga masih sangat oke Semuanya bannya masih begitu tebal Ini adalah Bisa dibilang mobil-mobil yang cruiser Tapi Pemiliknya emang hobi sekali dengan link cruiser Makanya mobil ini sangat terawat Begitu terawat pastinya Nah untuk bodi saya rasa sudah cukup Saya sekarang akan memvideokan kondisi interior Untuk mempersingkat waktu Berhubung juga sudah-sudah Lumayan sore ya Mau gelap Nah untuk jok blitnya juga sangat bagus Ini adalah menggunakan jenis interior Yang berwarna hitam Jadi untuk link cruiser ada 2 pilihan interior Interior base Ataupun yang hitam seperti ini Tapi banyak yang menggunakan warna hitam Karena mobil ini kan sering dipakai oleh bapak-bapak ya Mobil yang serba dengan kesibukan Ada yang kesibukan dinggi ya Mungkin lebih cocok dengan menggunakan warna hitam seperti ini Biar terlihat lebih macu dan lebih kekar ya Dari segi interior Dan tidak mudah kotor pastinya Semua sudah sangat oke Untuk bagian interior Dia ada baris ketiga Tapi ini posisi korsi joknya lagi dilipat Nah untuk interior di depan juga Anda bisa dilihat dari video Juga masih begitu terpelihara dengan baik Semuanya joknya masih begitu bagus Pastinya transmisinya otomatik Dia juga memiliki air suspension Atau dibirin dengan hidrolik Hidrolik aktif ya pastinya Juga memiliki sunroof Ini flafonnya juga masih sangat oke Nah sekarang sudah saya nyalakan Ini adalah star engine nya Untuk jarak tempoh baru 49.449 ribuan Nah ini untuk monitor nya Nah AC nya sudah dinyalakan Ini adalah pengaturan AC nya Oke semuanya Ini saya tes Masih sangat dingin atau enggak Sudah pasti fungsinya masih sangat oke Semua masih sangat dingin ya Sudah cukup di tiga aja Saya turunkan Nah ini untuk monitor nya Ini anda lihat sendiri Ini ada tombol Apa Up down atau memang lebih Apa Air suspension ya Ini transmisinya otomatik Semuanya masih lengkap Nah ini juga masih sangat lengkap Ini mobil begitu terpelihara dengan baik Terlihat sekali kalau mobil dirawat Pasti dari segi kelengkapannya Juga sangat komplit Untuk kulit setirnya juga masih sangat bagus Tombol-tombolnya juga tidak ada yang lecet Masih begitu oke juga interiornya Nah demikian review singkat saya Untuk Toyota Land Cruiser Diesel Tahun pembuatan 2014 Dengan bodi sudah mengikuti wajah yang sekarang Nah kalau anda berminat Untuk tahu lebih detail Atau barangkali siap mengesekusi mobil ini Dibanderol di harga 1,5 miliar Bisa nego pastinya Kalau ada yang ingin ditanyakan Ataupun ada pertanyaan bisa di komen saja di bawah Atau ke nomor handphone 0811 93 85 88 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih